Kurang pas dengan adanya APHT ini, silakan. Warga Pok Motong gelar aksi protes jelang persemian aglomerasi pabrik hasil tembakau. Puluhan warga Pok Motong Lombok Timur menggelar aksi protes menjelang persemian aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT pada September 2023 ini. Warga Pok Motong beraksi di depan kantor desa Senin 11 September 2023. Mereka menilai pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur tidak peduli terhadap keputusan PTWN yang memenangkan masyarakat atas gugatan APHT yang sebelumnya merupakan kawasan industri hasil tembakau. Tidak ada kepedulian pemerintah daerah, pemerintah desa dan tidak ada tanggapan tentang keputusan PTWN yang sudah dipajang di pintu gerbang KIHT, ucap Busayeri yang menjadi perwakilan masyarakat pada aksi demonstrasi tersebut. Ia menilai langkah Pemda Lombok Timur mengubah nama KIHT menjadi APHT sebagai keputusan sepihak tanpa ada komunikasi dengan masyarakat Pok Motong terlebih dahulu. Ditegaskannya, sikap Pemda yang mengubah nama dan status KIHT ke APHT lima hari setelah keputusan PTWN adalah bentuk acuh-ta'acuhnya Pemda terhadap masyarakat. Walaupun sudah diubah, kata Busayeri, pihaknya tetap akan menolak APHT. Busayeri mengatakan pihaknya tegas akan menolak kendati nanti Pemda tetap merespikan APHT. Masyarakat kata dia bersikukuh dengan pendirian awal yang menginginkan lahan itu dijadikan pasar, res area hingga ruang terbuka hijau. Camatma sebagai Agus Savandi mengatakan apa yang menjadi harapan masyarakat akan ditindaklanjuti. Namun untuk menolak seperti yang diinginkan masyarakat, pemerintah daerah tidak berwenang karena ini merupakan proyek pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Agus Savandi menilai APHT menguntungkan masyarakat. Ini kan dibangun di pasar yang lama daripada tidak dimanfaatkan tanah ini, sehingga dibangunlah industri tembakau, bukan pabrik. Nah ini yang belum dipahami oleh sebagian masyarakat, bukan seluruhnya, kata dia. Dia mengaku yang menolak hanya warga di beberapa RT, namun pihaknya akan tetap memfasilitasi. Terima kasih telah menonton!